Wali kota dan wakil wali kota Palembang menghadiri pembukaan rapat kerja daerah Rakerda Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting tahun 2023 di Ballroom Hotel Novotel pada Rabu pagi. Berdasarkan prevalitas balita stunting tinggi badan menurut umur di 18 kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, kota Palembang berhasil menurunkan angka stunting dari 16,1 persen turun menjadi 14,3 persen. Wakil wali kota Palembang Fitrianti Agustinda mengungkapkan, meski penurunan angka stunting di kota Palembang tidak maksimal seperti kabupaten kota lainnya, karena jumlah penduduk kota Palembang yang banyak, namun Fitrianti Agustinda tetap optimis di tahun 2023, Palembang zero stunting. Banyak informasi yang sudah kita dapat, banyak juga arahan yang sudah kita dapat, Pak Wali tadi juga sudah mendapatkan penghargaan, ini bagian dari motivasi kita bekerja, pada intinya kami sendiri selaku ketua tim penanggulan stunting dan juga kemiskinan kota Palembang terus bekerja ya. Kenapa sekarang ini baru sedikit yang bisa dari angka grafik yang kita turunkan, karena kan jumlah penduduk kota Palembang jauh lebih banyak daripada kabupaten kota, tapi kami semuanya sudah bergerak, contohnya kita sudah buat tim koordinasi penurunan pencepatan stunting. Berbagai upaya untuk mewujudkan Palembang zero stunting, diantaranya Pemkot Palembang sudah membuat tim koordinasi penurunan stunting, melakukan sosialisasi kepada masyarakat bersama kader, untuk menjaga kesehatan, serta mengumpulkan donasi untuk mencukupi gizi anak-anak beresiko stunting. Setiap elemen masyarakat yang memang ada kaitannya untuk penanggulan stunting sudah bergerak, yang kedua kita juga sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bersama kader, bagaimana cara menerapkan kesehatan, bagaimana cara menanggulan masalah stunting dan sebagainya. Dan juga kita sudah mengadakan kegiatan-kegiatan, donasi, sumbangan, untuk supaya ada dana yang cukup untuk dalam arti mencukupi kebutuhan agizi daripada anak stunting. Jadi semuanya sudah kita laksanakan, semuanya sudah bergerak, mudah-mudahan kita harapkan di tahun 2023 zero stunting di kota Palembang betul-betul bisa terwujud. Kali tidak, Sir.